selamat pagi adik-adik semuanya selamat pagi adik-adik semuanya gimana nih kabarnya hari ini luar biasa dong lintang adusnya wah pastinya luar biasa dan pastinya sehat semuanya amin nah adik-adik sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini sudah siap dong harusnya sudah siap tapi mbak Kiki apa itu ini kok aku merasakan bau-bau yang bau ya kayak kurang-kurang enak gitu apa itu ada yang belum mandi ada yang belum mandi nah adik-adik di rumah udah pada mandi belum ayo ada yang belum mandi harusnya kalau sudah pada mandi semuanya sudah siap untuk beribadah sekolah minggu hari ini bener banget kak lintang hari ini ibadah sekolah minggu dipimpin oleh kak lintang dan kak Kiki oke kita akan memulai ibadah kita hari ini kita mau bersama-sama pujikan Bapakku datang padamu Bapakku datang padaku dan ikan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari atas kebaikan kukul dan kak lintang 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 dan kakADE Namun sama-sama bujikan lagu ini dari Allah. Siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanku. Saat ini kita mau bersama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Yuk, lipat kedua tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan sudah bangunkan kami di pagi hari yang cerah. Di hari yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama beribadah sekolah minggu. Kira Tuhan Yesus berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan baik dan ancar. Dan kami dapat belajar tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk yang akan membawakan firman pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati, berikan kebijaksanaan baginya supaya dapat memberitakan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Omnullah dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah adik-adik di rumah, kita tadi sudah memuji Tuhan ya Kak Lintang. Kita sudah semangat, kita sudah berdoa juga. Nah sekarang kami minta adik-adik buat bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri semuanya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan lagi, kita harus lebih semangat lagi buat memuji Tuhan. Kita mau sama-sama memujikan lagu apa Mbak Lintang? K-A-S-I-H. Oke, K-A-S-I-H. Kalau ingin gerakan ya dia ada di rumah, bisa ngeliat Kak Lintang. Yuk buat sama-sama muji Tuhan. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. 2-3-3-5-4-4-5-5-5-5-5-5-5-6-5-6-5. Sekali lagi, K-A-S-I-H. 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 Kasih, 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 kasih Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka mantra Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus Kita buktikan dari awal lagi, KAS K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, 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 kasih K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, 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 kasih itu sahabat, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nah, karena kita sudah memuji Tuhan, dengan adik-adik juga sudah semangat, kita mau bersama-sama hukum kasih. Hukum kasih, kita mau kirakan ya adik-adik, satu, dua, tiga. Kasihilah Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Oke, baik. Nah, adik-adik semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pastinya siap. Kita akan bersama-sama angkat satu buah pujian, yaitu roh kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar, dan melanggukannya setiap hari. Roh kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Kau kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar, dan melanggukannya setiap hari. Roh kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Nah, adik-adik di rumah, kita sudah muji Tuhan, kita sudah mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita sudah siap nih Kak Lintang berdengarkan firman. Kak Lintang tahu enggak siapa pembicaranya firman Tuhan hari ini? Wah, pembicara kita hari ini tuh kayaknya... Siapa Kak Lintang? Oh, Mbak Kristi. Oh, Mbak Kristi. Langsung saja ya. Tetapi Mbak Gigi, sebelum itu kita mau bersama-sama berdoa dulu. Oke, kita berdoa dulu. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini Tuhan berikan waktu bagi kami untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati kami, pikiran kami, supaya kami dapat belajar firman Tuhan dengan baik dan dapat menjadi perdomaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, abunilah dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan ucap syukur. Halunya. Amin. Amin. Kita langsung panggil aja ya Kak Lintang. Mbak Kristi. Mbak Kristi. Adik-adik semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Pasti luar biasa semua ya. Pagi hari ini adik-adik semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk, tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Alah Bapak Surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Alah Roh Kudus. Saat ini kami anak-anakmu mengucapkan syukur dan berterima kasih. Karena pada pagi hari ini kami masih diizinkan untuk mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Dan saat ini, Alah Bapak Surgawi, kami hendak mendengarkan firmanmu. Mampukan kami Alah Roh Kudus sehingga kami dapat melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Alah Bapak Surgawi. Dan mampukan kami untuk terus dapat tetap setia untuk mengikut Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik semuanya, walaupun sekolah minggu kita online. Tetapi pada hari ini, Kak Kristi mau ngajak adik-adik semuanya untuk membaca Alkitab adik-adik semuanya. Yuk adik-adik semuanya, disiapkan Alkitabnya masing-masing. Kita mau baca hari ini, baca bersama. Sudah siap semuanya ya? Oke. Kita buka pada bilangan 21, ayat yang keempat sampai dengan sembilan. Bilangan 21, ayat yang keempat sampai dengan sembilan. Yang sudah menemukan, bilang amin. Oke. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tebrau untuk mengelilingi Tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Adik-adik semuanya, pagi hari ini firman Tuhan di sini menceritakan bahwa bangsa Israel itu sedang dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Di sini bangsa Israel ini banyak sekali mengeluh. Mereka sukanya marah-marah. Mereka menyesal sekali keluar dari tanah Mesir. Padahal waktu mereka berada di tanah Mesir, mereka juga tersiksa. Mereka ini dijadikan budak di tanah Mesir. Selain itu, bangsa Israel ini juga mengeluh karena tidak ada air dan juga tidak ada roti. Mereka berpikir kalau kita, bangsa Israel ini akan mati di padang gurun. Karena tidak ada air, tidak ada roti. Padahal Tuhan sudah mengirimkan makanan buat mereka yaitu mana. Awalnya mereka senang sekali bersyukur. Tetapi lama-kelamaan mereka mengeluh lagi. Mereka mengatakan, Tuhan makanan ini kok enggak enak Tuhan. Makanan ini hambar. Makanan ini itu enggak ada rasanya. Terus kita harus makan apa Tuhan? Masa kita harus mati di padang gurun? Di sini Tuhan itu ingin mendidik bangsa Israel. Dengan cara Tuhan mengirimkan ular-ular tedung sehingga memagut bangsa Israel yang sukanya mengeluh. Yang sukanya marah-marah tidak hanya sama Nabi Musa tapi juga sama Tuhan. Karena Tuhan sangat tidak suka sekali setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus itu mereka suka mengeluh, tidak mengucap syukur, merasa masih kurang, masih kurang. Mereka selalu mengeluh dan ini yang Tuhan tidak suka. Tuhan ingin memberikan pelajaran bagi bangsa Israel. Tetapi karena bangsa Israel ini akhirnya sadar, mereka menjerit sama Tuhan. Tuhan tolong Tuhan kalau kita digigit ular seperti ini nanti semuanya bangsa Israel mati. Gimana Tuhan? Di sini Tuhan juga masih menyayangi mereka. Tuhan mengasihi mereka. Sehingga Tuhan meminta Nabi Musa ini untuk membuat patung ular tedung. Sehingga bagi siapapun bangsa Israel yang terpagut ular dan kemudian melihat patung ular tedung ini yang dibuat oleh Nabi Musa, maka dia tidak akan mati tetapi tetap hidup. Begitu juga dengan adik-adik semua. Tidak hanya adik-adik juga tapi juga kakristi. Kita di sini setiap hari terus selalu dididik oleh Tuhan. Dididik untuk tidak mudah mengeluh. Selalu belajar mengucap syukur sama Tuhan. Apa yang sudah Tuhan memberikan, kita ucapkan syukur. Tuhan terima kasih Tuhan, hari ini berkatmu luar biasa. Kita masih bisa duduk, kita masih bisa makan. Kita mengucap syukur. Tuhan terima kasih hari ini aku bisa makan. Padahal orang lain belum tentu bisa makan. Kita masih bisa bermain walaupun tidak bermain di luar. Kita bermainnya di dekat rumah. Kita mengucap syukur. Tuhan terima kasih aku masih bisa bermain. Karena Tuhan begitu baik buat aku. Nah di sini tidak hanya adik-adik tapi juga kakristi dididik untuk mengucap syukur setiap saat. Nah melalui apa? Baca firman, berdoa dan juga mengikuti sekolah minggu seperti hari ini. Nah adik-adik semuanya, kita semua di sini diingatkan ya untuk selalu belajar mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sangat baik. Oke adik-adik. Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Allah Bapak Surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Ruh Kudus. Terima kasih untuk hari ini. Firmanmu yang begitu luar biasa sudah mengajarkan kami, sudah mendidik kami. Sehingga kami bisa lebih lagi belajar mengucap syukur atas segala hal yang kami terima. Dan Allah Ruh Kudus, kami yakin dan percaya Engkau yang memampukan setiap kami untuk bisa mengucapkan kata syukur dari mulut kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik begitu firman pada hari ini yang bisa Kak Kristus sampaikan. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. Nah Kak Lintang, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Gimana adik-adik firman Tuhan hari ini? Wah luar biasa nih. Jangan lupa untuk dilakukan ya teman-teman. Oke, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya untuk kita persembahan. Nah adik-adik di rumah, persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop dan teman-teman bisa kasihkan ke guru sekolah Minggu terdekat. Gitu ya Kak Lintang ya. Dan juga mungkin nanti bisa adik-adik di rumah kirimkan persembahan ke di bawah ini. Kereka yang di bawah ini. Oke. Oke, nah selanjutnya kita mau berdoa untuk persembahan dan juga untuk berdoa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan ketika Tuhan sudah memberkati, sudah memimpin sekolah Minggu ini dari awal, pertengahan, gak akhirnya Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong setiap kakak-kakak yang mengelola persembahan ini supaya bisa memuliakan namamu dan memperluas kerajaanmu Tuhan. Juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus yang memberikan kedamaian dan pemulihan Tuhan di pandemi COVID ini Tuhan supaya bisa lebih membaik lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru sekolah dan juga guru-guru sekolah Minggu. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati, memberikan kekuatan, kemampuan, kebijaksanaan supaya bisa mendidih anak-anakmu dengan baik untuk bisa semakin bertumbuh dan mengenal engkau. Terima kasih Tuhan Yesus kami juga mengucap syukur untuk sekolah Minggu hari ini dan kami mau menutup ibadah pada hari ini dengan doa Bapak kami. Bapak kami yang ada di surga, diuruskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah gendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini mengenal kami yang cukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita mau bersama-sama bangkit berdiri, kita mau mengakui iman percaya kita, yaitu dengan pengakuan iman rasuli. Yuk, tangannya sikap sempurna, tangannya di sebelah kiri ya. Pengakuan iman rasuli dimulai. Oke, sebelum kita menutup nih, ibadah sekolah minggu hari ini. Kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Apa nih mbak Kiki? Oke, memuji Tuhan. Aduh, apa ya yang bisa membangkitkan semangat lagi? Yang kasih-kasih. Oh, kasih-kasih yang. Kasih Yesus. Oh itu. Kasih Yesus indah-indah. Oke, musik. Pak Egyra kan enggak Kak Lintang? Pak Kek dong. Biar semangat. Adik-adik bisa bagi berdiri ya di rumah. Kasih Yesus indah-indah, o indah. Kasih Yesus indah-indah, o indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah Kasih Yesus indah-indah, oh indah Lebih indah dari pelagi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga hitam Oh Yesusku Kita bucikan lagu ini sekali lagi Jangan semangat ya Yo Kasih Yesus indah-indah, oh indah 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 Lebih indah dari apa nih? Lebih indah dari pelagi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di tangan Oh Yesusku Tidak terasa ya kita sudah sampai di Tidak terasa ya Kak Lintang Iya, sudah mau selesai ibadah kita hari ini Terima kasih buat adik-adik semuanya yang di rumah Sudah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini Sampai jumpa di minggu berikutnya Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa Selamat hari minggu Sampai jumpa